Intro Assalamualaikum teman-teman Gimana kabarnya? Mis harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat Walaupun kita masih belajar di rumah saja Pekan ini kita masih berada pada tema 6, subtema 3, muatan SBDP Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri, tujuan, dan langkah-langkah membuat poster Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk Berdoa dimulai Berdoa selesai Yuk kita simak sama-sama penjelasan berikut ini Ciri-ciri poster Poster memiliki beberapa ciri diantaranya sebagai berikut Yang pertama merupakan karya seni yang pemadukan antara unsur gambar dan kata-kata yang dibuat pada kertas berukuran besar Supaya lebih mudah dibaca oleh orang banyak Yang kedua, biasanya poster mengandung unsur-unsur warna yang menarik perhatian Yang ketiga, poster biasanya selalu mengandung unsur gambar yang menarik Yang keempat, berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat, jelas, dan mudah dimengerti oleh pembaca Yang kelima, biasanya poster dipasang di tempat yang strategis supaya dapat diketahui banyak orang Biasanya di tempat ramai seperti alun-alun kota Tujuan membuat poster adalah untuk mengajak, membujuk, atau mengimbau masyarakat agar melakukan sesuatu seperti yang telah dituliskan dan digambarkan di dalam poster Tujuan poster tersebut harus tersampaikan kepada masyarakat banyak Untuk itu, umumnya kita melihat poster-poster terpampang jelas di tempat-tempat yang strategis Seperti jalan-jalan utama, pasar-pasar, dan tempat-tempat umum lainnya Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster Yang pertama, gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dikomunikasikan Yang kedua, kata-kata yang digunakan dalam poster harus efektif, sugestif, dan mudah diingat Yang ketiga, jenis font atau jenis ukuran huruf sebaiknya adalah jenis yang mudah dibaca dan dibuat dengan ukuran yang besar Langkah-langkah atau cara membuat poster Yang pertama, tentukan topik dan tujuan membuat poster Tentukan apa yang ingin diinformasikan dari poster Yang kedua, buatlah kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dimengerti Yang ketiga, gunakan gambar yang menarik Yang keempat, gunakan media yang tepat Tempatkan poster yang telah dibuat pada media atau pada tempat yang ramai dan sering dilalui oleh banyak orang Tentunya, supaya informasi atau maksud dari poster tersebut dapat diketahui banyak orang Berikut ini adalah contoh-contoh poster Ada contoh poster pendidikan Contoh poster komersial Contoh poster layanan masyarakat Dan contoh poster karya seni Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya